Hey guys, Mike disini. Ini adalah Lenovo Legion Y545. Sebuah laptop mainstream gaming keluaran tahun lalu. Tapi, apakah hanya karena ini keluaran tahun 2019 tiba-tiba jadi gak worth it lagi? Pokoknya, jangan diremehin dulu. Sebenernya, alasan kami mau membuat video ini adalah mencoba mengeksplorasi apakah spek itu penentu mutlak dalam menjustifikasi harga laptop gaming atau bukan. Aspek-aspek yang masih dipertimbangkan sebelum beli sebuah laptop itu gak cuma masalah bisa berapa fps di dalam game, ataupun cuma skor benchmark. Karena toh, meskipun ini laptop gaming, juga kita akan pakai buat keperluan sehari-hari kan? Mulai dari desain aja deh. Banyak laptop gaming di luar sana yang penampilannya flashy, warna-warni, dan kayaknya kurang srek aja misalkan kalian pakai buat presentasi depan dosen atau depan klien. Lenovo Y545 punya desain yang menurut kami oke, keren, macho, tapi gak lebay gitu dari luar flat-flat aja. Logo Legion-nya emang nyala tapi warna putih. Memang, meski hanya punggungnya ini yang terbuat dari metal, seluruh bodi Legion Y545 sangatlah kokoh dan punya finishing flat, tapi oke. Keyboard-nya emang sekedar nyala warna biru muda gak RGB, tapi personally, gue punya laptop yang keyboard-nya sebenarnya RGB. Tapi gue memilih untuk set warna putih aja sampai sekarang. Daripada beberapa laptop merek sebelah yang keyboard-nya mulai dari warna merah sampai hijau, ini jadi kelihatan gak norak. Belum lagi misal kalau gue mention soal penempatan port. Di sebelah kanan, cuma ada satu port USB-A 3.2 Gen 1, terus di kiri ada satu lagi, tapi sisanya di belakang semua. Mulai dari USB-C 3.2, mini DP, satu lagi USB-A 3.2, HDMI, LAN port, dan tentu charging port. Layout ini menurut kami menarik karena jadi gak ganggu tangan dan pemandangan. Jadi itulah kenapa desain garis miring penampilan itu, satu poin pertimbangan sendiri. Kedua, selama kalian gak nyolok monitor eksternal, ini adalah bagian yang akan kalian lihat setiap hari, yaitu layar. Lenovo Y545 punya refresh rate 144Hz, dijamin memuaskan bagi kalian yang main FPS macam CSGO, Apex, PUBG, atau Overwatch, tapi juga gak melupakan warna. Game Mute-nya menutupi 77% Adobe RGB dan 99% sRGB, di mana ada beberapa laptop lain di range harga ini, yang emang 144Hz juga, tapi warnanya gak sebagus Y545. Bezel-nya pun kekinian, tipis tiga sisi dengan konsekuensi minor letak kamera ada di bawah. Sebelum kita masuk ke spek dan performa, gue juga mau bilang bahwa banyak detail-detail kecil juga yang bisa nambah mantep pengalaman menggunakan sebuah laptop. Kita balik lagi ke keyboard dulu aja. Lenovo so far jarang mengecewakan perihal keyboard. Keyboard full size ini jujur punya feel ngetik yang enak dan tactile, agak mirip keyboard seri ThinkPad yang legendaris. Keberadaan numpad pun gak mengorbankan ukuran dan posisi tombol-tombol panah, yang sering dipepe-pepetin di banyak laptop demi menghemat tempat. Touchpad sayangnya gak punya hardware button, cuma gue bisa bilang bahwa kliknya enak dan solid, disamping akurasi yang terjamin di Windows Precision. Kuatnya speaker pun gak jelek, meski speakernya down-firing. Oke, mari kita bicara performa. Speknya emang standar laptop gaming akhir 2019 atau awal 2020, yaitu ada Core i7 9th Gen ditemenin GTX 1660 Ti. Tapi, apakah ini laptop termahal dengan spek segitu? Enggak kok. Dan walau sekarang udah ada chip-chip baru baik dari tim merah maupun tim biru, itu bukan berarti bahwa spek ini gak jadi layak beli. Core i7 9750H tetaplah merupakan salah satu CPU paling solid untuk produktivitas maupun gaming. Ketinggalan skor benchmark bukan berarti sebuah CPU otomatis gak layak dibeli. Kita coba ekspor CPU video 1 menit di Premiere Pro. Itu cuma makan waktu 26 detik. Beda 3 detik aja dari Ryzen 7 4600H 8-core keluaran tahun ini yang kemarin kami coba. Terus, masalah GPU pun itu sebenernya kembali lagi ke kebutuhan. Kalian emang gak bisa dapetin fitur macam RTX dan dial-nya secara full layaknya RTX 2060. Selama kalian gak terlalu peduli itu, performa GTX 1660 Ti sebenernya gak terlalu jauh beda dari RTX 2060 laptop secara mentah. Game-game AAA pun siap dilibas. Sekali lagi, selama kalian oke-oke aja ketinggalan atau gak optimal perihal fitur-fitur Nvidia RTX. Paling yang agak disayangkan tuh soal cooling CPU aja. Meski si GPU adem ayem, suhu CPU bisa sampai 90 derajat saat full load. Jadi, mungkin bisa ekspek terjadi sedikit throttling dari 4,3 GHz pas dipake main game agak lama. Walau lucunya, laptop ini tetap lolos stress test 3DMark. Nah, yang menurut kami bikin laptop ini worth it bagi konsumen yang gak mau repot, adalah bahwa secara memori, laptop ini udah gak nanggung. Sudah terpasang RAM dual channel 16GB yang mestinya udah cukup bagi sebagian besar user. Mengingat, masih ada aja laptop 20 jutaan yang RAM-nya cuma dikasih 8GB single channel. Paling ya, kalau mau nambah, tinggal harddisk aja. Misal si SSD NVMe 512GB disini udah gak cukup untuk Steam Library kalian. Perihal daya tahan baterai aja yang mungkin masih bisa diperbaiki. Dalam penggunaan ringan, Y545 kuat sekitar 5 jam sebelum kalian mesti tancap listrik via sang adapter 230W. Oke, jadi sekarang kita emang udah sampai pada kesimpulan bahwa spek CPU dan GPU bukan satu-satunya penilaian mutlak worth it atau gaknya sebuah laptop. Ada banyak aspek lain yang semestinya diperhatikan demi memilih laptop yang paling cocok dengan penggunaan kalian masing-masing. Belum lagi, beli laptop ini dapet premium care serta accidental damage protection selama 2 tahun garansi. Misalkan, kalau laptop ini gak sengaja jatuh, ketumpahan mie kuah, LCD retak, core, slat, dan lain-lain, kalian bisa klaim sampai 2 kali per tahun tanpa biaya. Sesuatu yang biasanya cuma ada untuk laptop bisnis. Belum lagi kalian dapet Microsoft Office 2019 Home & Student asli dan permanen yang kalau beli sendiri harganya bisa 1,7 jutaan. Eh, terus ternyata, kalau kalian beli laptop ini sekarang sampai akhir Juni, ada benefit lagi nih guys, yaitu dapet voucher GrabGift up to Rp600.000 dan Steam Wallet senilai Rp500.000 kalau kalian pakai referral code NORDREVIEWXLEGION. Mantep kan? Oke, jadi itu aja yang sebenarnya kita mau sampaikan hari ini. Gak semua laptop bisa di-judge dari seri jeruan atau skor benchmark semata. Kalau kalian suka video ini, please like dan share. Jangan lupa jaga terus kesehatan kalian. And as always, stay safe. Terima kasih.